Hai ya Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya bisa mau mengganti motor wiper motor air wiper nih udah di silikon nih bocor kayaknya jadi ini ya jadi nggak hidup kemarin sudah saya sempet cek ya udah macet bagian dalamnya udah banyak karat saya coba buka dulu ini motor bisa nih bukannya seperti ini bukannya agak sedikit di tekan-tekan ya kalau susah pakai obeng yang tipis pakai obeng min yang kecil tipis nih iya tuh udah karat tentu ya jadi macet nih jadi pas posisi tuh macet nih harusnya ini enteng muternya ini banyak karat nih bergerak nih nggak mau muter ya jadi ya ini udah saya ada ganti ya ini yang baru nih harganya sekitar Rp125.000 ini harganya nih yang baru ya ini yang udah Hai rusak nih banyak karat nih nanti kita coba ya coba hidup ini takutnya barang baru tapi takut nggak hidup kalau ngurusin aja bro ya diambil gambarnya mau saya cek nih bunyi enggak kalau bunyi berarti ini yang memang nggak ada masalah ya ini kan baru kadang-kadang juga barang baru kadang-kadang juga nggak rusak juga ya ini akan saya coba dulu Ayo 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 dari pabrik kadang-kadang itu rusak itu ya untuk teman-teman supriya misalnya motor lebih bernyak airnya gak jalan itu caranya ya ini juga jarang rusak sih ini jarang rusak sebenarnya ya jadi ini kan yang bekasnya nih ya misalnya gak ngalir kita buka dah dulu bukanya gini caranya sambil diteken kan ini ada kancing-kancing nih seperti apa itu bergaji nih ini tarik keluar nanti kita bersih nih nah disini nih dibersihin bila perlu semprot pakai WD kalau gak kasih sedikit berlumas kita gerak-gerakin semprot lagi sampai ini lancar nih tapi ini gak bisa soalnya udah tuh karaten tuh udah macet jadi gak bisa lagi biasanya kalau saya nyerfis gitu jadi pas macet gak mau keluar air beneran disininya nih saya semprot pakai WD puter-puter kita coba disini hidup lagi tapi ini udah tuh udah parah banget tuh jadi udah berkerak jadi ini macet gak bisa main lagi ini terpaksa diganti ya harganya nih sekitar 125 ribu nih ini akan saya pasang lagi nih ya ini masanya gampang tinggal masukin aja nih masukin ke dalam ini cuma dimasukin doang nih nah udah misalnya dimasukin kalau gak nanti tuh gampang tinggal copot pasang lagi kita pasang kembali kita kencangin ya pasang ini udah siap cara pemasangannya ya jadi untuk teman-teman super ya ini penting ya emang ini motor ini jarang rusak ya jarang sekali paling kalau pas posisi macet akhirnya gak jalan buka aja itu dibersihin jadi ini banyak kotoran kan kadang-kadang kalau pas air biber kadang-kadang dikasih sampo ya kalau gak sabun maksudnya waktu kita pas ngeluarin-airnya tuh udah ada sabunnya jadi kadang-kadang endapannya tuh masuk ke sini kalau masuk ke sini tuh bisa mampet nah caranya gampang disemprot aja pakai angin ya kalau gak ini bagian sini kasih sedikit pelumas nih ini kalau udah macet ya gak bisa muter tapi ini udah parah ya udah karat tentu udah gak bisa dipakai lagi jadi terpaksa harus diganti tapi jangan perlu diganti nah kita coba dulu ya kita coba bebaikin kalau udah gak bisa baru ya ini kadang-kadang cuma sepelek kadang-kadang cuma ada kotoran ya kotoran banyak sampo atau sabun ya di bagian ini 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 terpaksa diganti karena rusak ya ini ya tinggal ngarepin aja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih